Bagaimana bersama Kanda Brothers, The Omnit Minggeri sudah ada disini ya. Tadi pertanyaan pertama, ini benar gak sih kalian sengaja di lagu Go ini pakai Fuji sebagai musenya gitu supaya trafficnya naik. Ceritanya gimana sih? Jadi ceritanya tuh awalnya memang lagu ini sudah kita siapkan, kita tuh lagi bikin album. Albumnya Elements of Life namanya. Terus pencipta lagunya sekaligus creative directornya tuh dia cerita kalau dia tuh punya cerita yang sedih banget. Yaitu kehilangan orang tuanya, ibunya di 15 tahun yang lalu. Lalu perjalanan dari suatu tempat ke rumahnya itu selama 10 menit di kereta jenazah itu, itu di capture di dalam lagu Go ini. Gue pengen nulis lagu seperti ini. Bisa gak kita bikin lagu kayak gini? Oke coba aja yuk, kita coba workshop kita bikin sama-sama. Untuk musiknya, untuk idenya yang ada kita bikin musiknya. Oke ternyata jadi, begitu udah jadi. Tapi ini masuk di dalam kandidat album. Jadi album Elements of Life itu ada 5 lagu, salah satunya lagu ini. Terus bisa kepikiran Fuji? Kepikiran Fuji karena memang yang pertama adalah produser kita, executive produsernya itu memang sahabatan suami istri. Ini Riza Palawan sama Violinzia Jenet, dia tuh sahabatan sama almarhum dan almarhumah Vanessa Angel dan juga Bibi. Dan kita melihat lagu yang ada di sini itu tuh mencerminkan apa yang dirasakan sama Fuji. Jadi lagunya menceritakan tentang segala emosi yang bisa divalidasi. Every emotions are valid. Fitna atau fakta? Bahwa kalian itu menyiapkan segala hal untuk memboost lagu ini. Yaitu udah nyiapin BTS, reaction sampai jualan merchandise juga. Fitna atau fakta? Fitna. 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 Jadi gak sengaja tuh? Gak sengaja. Oh gak sengaja. Coba kita lihat. Tapi ini ada, ini menarik ya, reaction-nya Fuji dan Padi dan orang tua ketika nonton ini ya? Ya. Kita lihat yang berikut. Padi! Padi, padi. Padi. The Padi, padi. Padi, padi. Baik, Pemirsa langsung aja kita dengarkan lagu Go! yang menceritakan tentang kehilangan dari Kanda Brothers Kanda Brothers ya? Oke, kita ketemu lagi sini sampai jumpa di acara Rumi No Secret